Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah, padahal membaca data itu harus dengan pikiran yang jernih Nah, berikut ini adalah cuitan Rizal Ramli yang dibantah oleh BBS Yaitu Jawa Tengah bukan provinsi termiskin di Polo Jawa Saya jadi ingat kasus Rana Sarumpait yang dulu ya Karena Rizal Ramli sangat kekeh sekali membela Rana Sarumpait Terbukti ya adalah hoax Ini seolah-olah mengulangi pernyataan yang sama Berikut ini cuitannya Ada yang kebelat nyopras nyapres Ancang-ancang jadi boneka baru oligarki Modal polling dan media berbayar Bikin maju jateng dan ngurus desa wadah saja gak pecus ke prietoh Ini sambil menyertakan link artikel berita Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin di Polo Jawa Dengan PDRB per kapita mencapai 38 juta pada 2021 Seharusnya kan lebih detail lagi kan melihat data ini Apalagi kita ketahui kan Bener PDRBnya kecil Tetapi kita lihat UMKnya UMK Jawa Tengah berapa Yaitu kalau gak salah di 2021 2,850 juta Ini pun jika kita bagi 12 Yaitu 12 bulan 38 juta Nilainya masih tinggi terhadap nilai UMK Jadi bukan karena PDRB per kapita kecil Jadi langsung miskin Ya enggak lah Apalagi tingkat gini rasio Di Jawa Tengah itu sangat kecil sekali Itu malah bagus sekali Karena tingkat ketimpangan sosial masyarakat di Jawa Tengah Relatif minim Bahkan juga dari kepala BPS Jateng Itu narasi yang menyesatkan Makanya sampai di Data Books Indonesia Sampai direvisi Ya akhirnya direvisi Bahkan ini dari Yusuf Dundum Kata Menteri pecatan si Riesel Ramli termiskin di Polo Jawa Jadi teringat waktu Doi Bilang Ratna Sarumpahit digebukin Padahal Oplas di RS Udah gitu ngatain Kalau Oplasnya gak simetris RSnya bisa bangkut gak lagu Nah sambil menyertakan artikel Jateng bukan provinsi termiskin di Jawa Akhirnya gara-gara ini pun Akhirnya saya teringat Ratna Sarumpahit Oke untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Riesel Ramli kecelek lagi BPS sebut narasi menyesatkan Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Polo Jawa Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Data Books Kata Data Data yang dipublikasikan pada Senin 28 Maret 2022 Itu merangkum dari PDRB Per kapita 6 provinsi di Polo Jawa Dan Nasional tahun 2021 Dengan mengacu data badan pusat statistik atau BPS Jika dilihat dari produk domestik regional bruto Per kapita pada tahun 2021 Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Polo Jawa Tulis Data Books pada Senin 28 Maret 2022 Dalam artikel berjudul Jawa Tengah Provinsi termiskin di Polo Jawa pada tahun 2021 Berdasarkan data badan pusat statistik BPS PDRB per kapita provinsi yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah ganjar pranowo tersebut berjumlah 38 juta pada 2021 Artinya Rata-rata pendapatan penduduk di Jawa Tengah sebesar 38 juta per tahun Terang artikel tersebut lebih lanjut Melihat dipublikasikannya data tersebut Ekonom senior Rizal Ramli turut berkomentar Yang menyinggung pimpinan provinsi Jawa Tengah Tidak becus mengurus daerah pemerintahnya Padahal Kepentu Jawa Tengah ganjar pranowo selalu masuk Tiga besar setiap survei bakal calon presiden Namun dirasa tingginya survei tersebut Seperti kontras dari keadaan Jawa Tengah sendiri Pada yang kebelet nyoprasnya pres Ancang-ancang jadi boneka baru oligarki Modal polling dan media berbayar Kata Rizal Ramli Dari twitternya selasa 29 Maret 2022 Mantan Menko Kemaritiman itu menilai Bahwa pimpinan provinsi Jawa Tengah tidak becus mengurus daerah Salah satunya desa Wadas Yang hingga saat ini masih menjadi polemik Bikin maju jateng dan mengurus desa Wadas aja gak becus Kepriye toh Emosi ketawa Tanda semantan menteri keuangan nerah pemerintahan Gustur itu Ada pun dari data yang dirilis Itu terdapat 6 provinsi di Pulau Jawa dengan PDRB per tahun 2021 Cape yang tertinggi yaitu DKI Jakarta Dengan rerata pendapatan penduduknya mencapai 274 juta per tahun Disusul oleh provinsi Jawa Timur Dengan rerata pendapatan penduduknya 60 juta per tahun Lalu Banten 55 juta Dan Jawa Barat 45 juta Dan Yogyakarta 40,2 juta Diketahui Badan pusat statistik BPS Jawa Tengah Andi Wiriana menegaskan Jawa Tengah bukanlah provinsi termiskin di Pulau Jawa Dia memastikan Pemberitaan yang menyebut jateng sebagai provinsi termiskin adalah hoaks Dan narasi yang menyesatkan Terkait pemberitaan hari ini Yang menyatakan PDRB Produk Domestik Regional Bruto Perkapita sebagai acuan Jateng menjadi daerah termiskin merupakan berita hoaks Ujar Adi di kantor BPS Jateng pada Rabu 30 Maret Dia menerangkan PDRB perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jateng Pada 2021 adalah 38,67 juta per tahun Jika dirata-rata Jumlah tersebut melebihi dari upah minimum Yang telah ditentukan pemprov Jawa Tengah Tingkat pendapatan suatu daerah Tidak linier dengan tingkat kemiskinan Karena itu PDRB disebut juga sebagai pendekatan kesejahteraan semua Guna menentukan tingkat kemiskinan di Jateng Selama ini BPS Jawa Tengah menggunakan basic need approach Atau pengeluaran masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok Metode itu melihat komponen dari makanan dan memakanan Seperti nasi, telur, pakaian, listrik, transportasi, dan sewa rumah Angka sekitar 38 juta per tahun Dari pendapatan perkapita itu betul Dibagi 12, hasilnya masih di atas UMP atau UMR Kalau kita lihat perusahaan besar Menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang, dan Jabar Ini mengakibatkan PDRB perkapita di sana tinggi Tadi, tapi bukan berarti lebih kaya Karena yang menikmati kue pembangunan itu Bisa jadi hanya seribu orang Hanya mereka yang penghasilannya Milyaran rupiah Sisanya kehidupan rata-rata saja Papar Adi Angka kemiskinan di Jateng saat ini mencapai 11,25% Atau lebih tinggi dari angka nasional Yang 9,71% Adi menegaskan Angka itu bukanlah yang menjadi yang termiskin Dia pun menyebut sejumlah provinsi yang berdasarkan data Justru lebih miskin dibandingkan Jateng Di DI Yogyakarta misalnya Memiliki tingkat kemiskinan 11,9% Kalau dilihat dari jumlah Penduduk miskin sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur lebih tinggi Dengan 4 jutaan penduduk miskin Sementara Jateng 3,9 juta bebernya Dia pun menyebut jumlah provinsi yang berdasarkan data justru lebih miskin dibanding Jateng Di DI Yogyakarta misalnya memiliki tingkat kemiskinan 11,9% Kalau dilihat dari jumlah penduduk miskin sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur lebih tinggi Dengan 4 jutaan penduduk miskin Sementara Jateng hanya 3,9 juta bebernya Dia menyebut indeks kini rasio tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran di Jawa Tengah cukup rendah Yakni 0,368 sedangkan generasi provinsi lain Seperti DKI Jabar dan DI Yogyakarta berada di atas Jateng dengan 0,4% Padahal jika angka tersebut semakin mendekati satu menandakan adanya ketimpangan yang besar Angka kemiskinan di Jateng saat ini mencapai 11,25% Atau lebih tinggi dari angka nasional Adi pun berharap masyarakat lebih meningkatkan literasi statistik Hal itu didukung dengan indeks pembangunan manusia yang di Jawa Tengah mencapai 0,3% Angka ini di atas Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten Memang Yogyakarta IPM-nya di atas kita dengan 0,4% Namun kita mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menjikapi data ini Ini merupakan opini publik yang menggiring ke arah hoax Menjelang politik 2024, mungkin saja karena seolah-olah menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain Terang dia BPS pun telah memberi informasi seluas-luasnya untuk masyarakat Baik itu melalui kanal Jateng bps.co.id maupun kanal bps.co.id Selain itu, BPS Jateng juga memiliki kanal aplikasi One Talk Statistik BPS Jateng Terima kasih telah menonton!